mau kemana sih ini aja loh, ayo ini saya baru liat sih, pertama kali liat ini udah pake karbon oke guys, selamat sore kembali lagi di channel youtube Panlala di video kali ini kita bakal update stok sama update yang list sudah di upgrade nanti ditemani sama nih pasti go nah, mau informasi juga kalau misalnya sekarang itu sudah buka lagi untuk penjualan mobil meternya di pool bluebird Kenjeran nanti alamatnya ada di bawah sini ya alamatnya di bawah sini stok unit banyak, bisa diliat ya stok unitnya tahun 2013-2014 ada yang plat L, plat B pokoknya lengkap jadi kalau misalnya andaikan dari Madura, dari Suramadu kalau misalnya mau liat unit mampir dulu aja ke sini oke, untuk informasi lagi selanjutnya itu kita sedang bazar lagi bazar di bulan akhir bulan September ini ya pokoknya sampai akhir bulan kita bazar diskon sampai 15 juta pokoknya jangan sampai kehabisan ya jangan sampai kehabisan lagi oke, lanjut ya untuk upgrade yang update stok yang lagi diupgrade oke nah dia ini kita bakal lihat stok upgrade-nya yang sekarang ini ya dimulai dari punyanya paricat ya paricat yang red candy disini udah pasang body kit ini belum pelaknya tuh belum pelak apa mereknya ring 17 ini bakal bagus banget sih red candy punya paricat terus disininya ini saya baru liat sih pertama kali liat ini udah pake karbon nah ini diganti karbon biasanya kalau karbon ini ini ya door trim terus grill depan grill belakang ya nah terus ininya justru malah pake chrome ya handle pintunya untuk interiornya mungkin udah sering lihat ya kita sering update mobil ini kapan keluar sih ini kapan kelar ini ini udah berkali-kali kita update mobil ini yoo interiornya joknya masih sama belum berubah belum hilang masih ada depan dua belakang utuh setirnya terus wood panel power window juga sudah terpasang ada detectable mirror sama head unitnya udah terpasang android 7 inch gitu ya coba kita lihat ke depannya upgrade-nya gimana nih nah ini dia pake headlamp gak salah lagi ya kemarin kesalah ngomong head unit ini kita pake headlamp custom di sebelum pake list scene-nya disini dia running scene nih running scene-nya di bawah terus disini pake foglamp prog lampu DRL sudah terpasang sama variasi towing hook namanya towing hook sama ada dudukan 4.01 ini juga nih ya ini udah chrome list depannya chrome oke kita lanjut lagi ke unit selanjutnya ya yang silver silver ini punyanya mas duwi ya pak marjuki maaf ini punya pak marjuki abu-abu ini abu-abu sudah terpasang bodikitnya ductile-nya juga sudah ada kamera belakang sudah terpasang emblem Vios TRD sportivo dan sirip view-nya nah ini peletnya sebenarnya sudah ready ya tinggal dipasang aja peletnya selasi sama warna mobilnya oke kita inget dalamnya dari situ aja ini dia dalamnya keren keren perpaduan warna krem sama list nya abu-abu keren head unit terpasang cat interior juga bagus terus atasnya enggak ya enggak terpasang power window sudah terpasang oke kita lihat ke depan untuk interior sudah emblem VVTi juga sudah terpasang depannya ini masih standar ya enggak tahu nanti diganti head head unit head head standar oke oke foreclamp sudah lampu TRD sudah oke lanjut lagi ini warna putih kunyanya mas ridho warna putih ini belum dikerjain ya masih standar mas Dwi rencana ini mau diapain unitnya upgrade nya besok berarti ya mulai besok ini udah dikerjain rencana pasang apa aja nih body kit head unitnya head lemnya astaga pindahnya full pindahnya full oke mau kemana sih ini aja loh ayo oke oke terus kita ini sudah ya nanti proses pengerjainnya besok baru kita kerjain kita lanjut ke mas Ardi ya kan enggak salah kan Pak Ardi Pak Ardi ini ini juga upgrade upgrade ya tapi belum dikerjain juga belum kapan rencana rencananya hari Rabu hari Rabu berarti minggu besok ya mau apa aja nih update-nya gini komplit kayak seperti nah oh seperti ini iya banyak ya upgrade-nya di sini kaleng-kaleng keren-keren keren ditunggu aja proses upgrade-nya dua unit itu masih nunggu piliran untuk di-upgrade oke oke kita lanjut lagi ya ke sini ini ada juga lagi warna merah merah candy atau redmica ya ini redmica ini redmica tapi dia atasnya seperti unitnya pari cat di cat hitam atasnya perpaduannya ini masih berantakan banget sih ini masih proses proses upgrade body kit untuk di exterior sudah dipasang body kit terus sepertinya setiap retakable juga lagi mau dipasang dalamnya lihat pakai android 10 inch 10 inch iya 10 inch full upgrade juga ini full upgrade banyak banget guys full upgrade wah project vl ini nanti upgrade-nya itu kayak punya nya yang putih kirim ke madura kemarin kayak kirim ke madura kemarin iya terinspirasi seperti itu jadi kalau misalnya upgrade kalian tinggal lihat aja dari video-video youtube sebelumnya barangkali untuk referensi nah terus ada lagi abu-abu abu-abu ya kesini minyaknya pak wawan dari yogyakarta ini juga saya dapet udah lama loh mobil ini masih nunggu ini mas nunggu apa giliran di upgrade mas giliran upgrade mana pak ya temen-temen ini lumayan ya paling sedikit interior harus ulah jadi mohon bersabar untuk temen-temen yang sudah order di kami tapi kita tetap kita update terus untuk pengerjaannya nah jadi gitu ya jadi mohon bersabar yang sudah masuk listnya tadi saya juga udah lihat beberapa unit yang udah dari lama kita lihat disini memang prosesnya antri ya dan pengerjanya juga gak main-main dan langsung full upgrade eksterior biasanya yang lama itu pake body kit ya mas ya betul kalau pake body kit itu memang lama terus ini juga belum ya berarti interior sudah lagi proses lagi proses ini jognya lagi di backlight oke kita lihat satu lagi unit ini warna silver yang ini punya siapa ini mas dui ya ini mas dui ini udah kelihatan update-nya apa aja disini pake pro-g alivios terus body kitnya udah terpasang lampu fake lampnya yang pro-g juga sudah terpasang lampu iya nih mana mana ini pake ring 16 masih bagus banget baru ini berarti ya velg ya apa second second seperti baru second seperti baru tapi ini bagus banget mas biasanya second seperti ini masih tebel biasanya wah enggak berapa ini oke disini udah ditutup fender nya tutup terus dipasang emblem VVTi nya spion jetek udah terpasang terus ini sudah pake kaca film 3M sama talang air nah ini joknya joknya sudah terbacklet ya masih proses double din lagi proses pemasangan oke pokoknya tunggu aja ini kita bakal review satu-satu sih kalau udah keluar oke gitu aja untuk video kali ini pokoknya pantangin terus video youtube kanal lah dan jangan lupa like komen subscribe dan sekali lagi saya informasiin bazar masih berlanjut sampai akhir bulan jangan sampai ketinggalan terus yang mau datang dari Suramadu monggo mampir ke pool kita yang baru untuk mobil jualnya di jalan kenjeran pokoknya alamatnya disini ya oke salam views limo kem Nice kemudian 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 Terima kasih.